Ustadz Maher Atwalibi diketahui mengembuskan nafas terakhirnya saat menjalani masa tahanan di rutan Bareskrim Polri. P. Polri mengatakan enggak menyampaikan penyakit yang diderita oleh Ustadz Maher. Menurut Polri, pengungkapan penyakit pemuka agama itu merupakan hal sensitif. Pemilik nama asli Sony Aranata itu meninggal dunia pada Senin 8 Februari malam. Penyebab kematian Maher hingga saat ini masih simpang siur. Kendali demikian, P. Keluarga mengatakan bahwa ia meninggal karena mengalami luka atau infeksi di bagian usus. Di kutip atribus.com, Kadif Humas Polri, Ijen Pol Argo Yuwono dalam keterangannya menyampaikan bahwa penyakit yang diderita oleh Maher merupakan hal sensitif. Menurutnya, apabila penyakit tersebut diungkapkan, maka akan menyangkut nama baik almarhum. Sebelumnya, kabar kematian Maher dibenarkan oleh Karupen Mas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono. Rusdi mengatakan Maher meninggal dunia karena mengalami sakit. Sementara itu, kuasa hukum Maher, Juyu Purwantoro menyampaikan kelainnya meninggal dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Juyu mengatakan kelainnya sempat mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit Polri. Ia menduga kondisi Maher belum sehat betul saat dirawat di rumah sakit. Namun kelainnya itu justru tetap dikembalikan ke rutan Bar Eskrim Polri. Pihak kuasa hukum sudah berupaya untuk meminta pembantaran perawatan ke rumah sakit Umi pada 3 hari lalu. Agar tetapi surat itu belum dapat balasan hingga Maher dinyatakan meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!